Jadi salah satu referensi dari misalnya untuk teman-teman Kicomania, oh ini ada kacau baru yang muncul nih dari event TMM nih, yang memang notabene jurinya tidak jauh beda sama SMM secara koulutas dan tekes penjuriannya, seperti itu sih. Saya yakin rame di sini, karena apa yang pertama dari segi penjurian sudah dipromosikan sebaik mungkin ya, akan terjadi fair play benar-benar di sini. Dan ini juga kesempatan saya juga buat mencari benar-benar punya kualitas di sini. Jangan lupa subscribe channel Arena24, like, komen, share. Comment, Pak Fri. Oh iya dong, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gunawan, ini orangnya Media Ranggolawil. Terus ada, nah ini, ini YouTuber internasional, Barbar Bukir, Alhamdulillah hari ini ketemu pada akhirnya. Di lapangan Dewa 99, ini ada media yang menguasai dunia perburuan Jawa Timur. Wabnya apa? Kicaukicau.com Kicaukicau.com Channelnya? Endar Wardana. Endar Wardana. Yang belum like, komen, subscribe, silakan. Kalau ini kayaknya udah subscribe semua ini. Kicauk, Mahania, Indonesia. Kalau ini, apa media sekarang? Jemput TV. Ini acara hari ini. PNM kali baru. Markasnya di Jakarta. Pertama kali main langsung ada di lapangan Dewa 99 yang notabene memang ini lapangan penyok. Kalau di mata dari Kicaukicau.com ini tidak ada. Apa sih menarik-menariknya? Sebenarnya PNM ini kan salah satu telur dari SMM. Cuma lebih ke akar rumputnya si PNM ini kalau saya nangkap. Karena salah satu syaratnya sangkar bebas. Sebenarnya aturan lainnya diadopsi persis dari SMM. Jadi inilah yang membuat teman-teman Kicauk, Mahania dari Surabaya, Sudhoarjo, Gersiq dan sekitarnya berantusiasi. Ikut di roadshow-nya PNM hari ini. Termasuk awak-awak media, youtuber kayaknya hari ini ya? Bener. Mereka kumpul satu titik di sini. Padahal kan hari ini juga ada event-event yang nggak kalah menarik sebetulnya kan? Bener. Karena 20 November ini? Mungkin dari Jakartanya ini yang menyedot antisas teman-teman media. Lebih tahu ya? Bener. Kapan lagi kan? Kapan lagi kita ngeliat sistem penjuriannya seperti apa atau gimana? Jadi kita bisa punya pembanding lah. Iya. EO dari Surabaya atau Pegat Lomba dari Surabaya sama Pegat Lomba dari Jakarta nih. Begitu sih ceritanya. Untungnya sespertinya responnya bagus. Jadi. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi lebih semangat teman-teman ini. Nah sekarang ini Barbar Ruki gue tahu banget ini. Ini Barbar Ruki? Oh ya. Karena kita nih orang-orang media melihat lah. Youtuber-youtuber burung. Media-media burung. Kalau kecau-kecau.com Silahkan aja di klik. Dicari di ujung yang dibaca. Berita-berita menarik ada di situ pasti ya. Pasti ada. Barbar Ruki ini. Ini jadi youtuber kok keren banget. Kalau sini saya itu cari dagangan dan. Cari dagangan. Karena apa? Ini lagi. Mojokerto Surabaya itu. Murenya kualitasnya itu. Bagus keren. Rata-rata itu top. Tom semua burung-burung. Jadi ini. Kualitasnya bagus. Checker. Tukang ngecek. Tukang screen. Cari burung-burung bagus gitu. Tidak. Ya cuman. Tukang bagi itu aja. Bantu teman-teman yang di luar sana. Kalau pengen nyari burung bagus gitu aja. Memangnya paling seru ya seperti Barbar Ruki ini. Nah ini. Seperti kecoh-kecoh. Tom juga kan bisa melihat burung bagus. Jadi sumber informasi yang mau cari burung bagus. Ya bener. Jadi salah satu referensi dari. Misalnya untuk teman-teman kecomania. Oh ini ada kacau baru yang muncul nih dari. Event PMM nih. Yang memang. Lata bener jurinya. Tidak jauh beda sama SMM. Secara kualitas dan teks penjuriannya. Seperti itu sih. Ini untuk Barbar Ruki yang disampaikan baru. Baru kan bonusnya. Dia jadi broker. Bener. Udah berapa lama ngeyoutube? Di burung. Baru. Baru dua tahun saya. Lama sebetulnya. Iya. Dua tahun lebih ya. Enggak. Dua tahun lebih. Dua tahun lebih. Dua tahun lebih. Cuman saya ini masih. Apa. Barusan ya mas ya. Teman-teman ini legend-legend. Mas Rombolawi. Semua senior-senior saya itu. Mereka lebih handal dalam. Kita menikmati aja lah. Tapi ini kan acara belum mulai. Ini sepertinya akan selamai apa? Nah. Baru-baru. Dulu. Ayo. Akan selamai apa? Saya yakin rame disini. Karena apa. Yang pertama. Dari segi penjurian. Sudah dipromosikan. Sebaik mungkin ya. Akan terjadi fair play. Bener-bener disini. Dan ini juga. Kesempatan saya juga. Buat. Menyari bener-bener burung yang kualitas disini. Broker bro. Bukan hanya broker rumah burung. Juga ada brokernya. Pak Rus. Menurut. Kicaukicau.com Kalau dari pantauan kemarin. Beberapa. Pemain dari. Area Surabaya Utara. Surabaya Timur. 85% siap merapat di gelaran dewa. Ada. Sebenarnya sih memang. Dan memang sistem penjurian G24 ini lagi diminati banget di Surabaya dan sekitarnya. Ini tidak hanya di Surabaya. Berawal dari Surabaya. Pada akhirnya. Kemana-mana. Kemana-mana. Dan di Jakarta pun juga. Laginya banyaklah bermunculan. Bener. juda perburungan yang terbaik. Ter-up. Siap. Dan channel Youtubenya. Diopeni juga dong. Insya Allah. Nanti. Kalau ada konten yang bagus. Pasti akan di-update. Yang paling keren Barbar Lucky ini. Dapet. Masak kasarnya calok lah bro. Dapet keuntungan nanti. Masak sih gak dapet komisi. Itu bonus. Itu bonus. Bonus ya kan? Cuman intinya. Sebagai media saya youtuber itu. Menyajikan. Kita menyajikan itu. Menyajikan tontonan yang bagus. Dengan mencari burung yang berkualitas. Nanti kalau dia pengen terus beli itu bonus. Adson dapet. Informasi burung bagus dapet. Terus bisa menyajikan hal-hal yang positif. Dan bisa dinikmati luar biasa. Barbar Lucky. Intinya seperti itu. Jangan belum like, komen, subscribe. Terima kasih. Siap. Siap. Oke. Terima kasih.